Selama 8 jam lebih, Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki menjalani serangkaian tes psikologi. Usai menjalani tes ini, Peggy akan menjalani tes kebohongan Rabu 12 Juni 2024. Sekitar pukul 18.00 WIB, Peggy Setiawan alias Perong selesai menjalani tes psikologi di gedung di Treskrimum, Polda Jabar dan langsung dibawa kembali ke rumah tahanan di Tati, Polda Jabar. Di hari kedua tes psikologi ini, tersangka Peggy Setiawan menjalani serangkaian tes mulai dari tes intelijensi, afeksi, hingga motorik yang dilakukan oleh tiga psikolog. Setelah dilakukan tes psikologi, Peggy dijatuhkan melakukan tes poligraf atau tes kebohongan pada Rabu esok. Terima kasih telah menonton!